Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka, saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Dipilih, disertai, dan diperlengkapi. Saudara, tiga hal ini akan saya ilustrasikan seperti ini, ilustrasinya. Lagunya. Nah, saudara yang namanya obat sehat pria, itu kalau disitu ada banyak unsurnya. Isinya madu, jeruk, beras kencur, ginseng, jahe, mungkin ada porwaceng dan sebagainya. Komplet. Maka akan menjadi orang yang sehat. Yang bernama Adel Rahe. Nah, saya gak akan meridilih, merangkan tentang satu-satu apa itu dipilih, disertai, dan diperlengkapi. Karena itu adalah paket komplit dari Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang sehat. Dan menjadikan alat kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita akan coba kuatkan dengan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama dari kisah Raja Daud di kitab Samuel. Mari kita baca ayatnya. Satu, dua, dan tiga. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Kita lihat perjalanan Daud yang sudah menjadi Raja sebelah kiri dan masih jadi gembala di sebelah kanan. Saudara, kadang-kadang kita lebih senang menceritakan penyertaan Tuhan dalam suasana kebahagiaan. Ketika dianggap sudah berhasil menjadi orang. Kalau orang Jawa kan tadi Wong. Padahal kalau kita menyadari bahwa bersama Tuhan itu selalu berhasil. Ketika kesadaran itu tidak kita miliki. Maka kita pun mudah untuk menghakimi. Allah tidak memilih kita. Allah tidak menyertai kita. Allah tidak memperlengkapi kita. Bagaimana Daud yang sangat menyadari ilahi itu menyertai dalam multi dimensi dan situasi. Buktinya hatinya selalu menulis puisi dan lagu-lagu. Itu energi tersendiri ketika menghayati situasi dan kondisi. Bahkan tulisan-tulisan Daud menginspirasi orang lain. untuk meneladani untuk meneladani, menyadari bahwa Allah itu selalu menyertai, memilih, dan melengkapi dalam segala situasi. Itu dituliskan, itu dilakukan, itu dipersiapkan. Jadi tulisan Daud bukan hanya dia saat jadi raja, tapi mulai dia mengembalakan domba. Mulai dia juga disingkirkan dan tidak diakui. Itulah menyadari bahwa ilahi itu menyertai di dalam multi dimensi. Itulah yang menguatkan Daud. Mari saudara, untuk dipilih, untuk disertai, untuk diperlengkapi. Sebenarnya pertanyaan kita, apakah kita sudah menyadari hal ini? Kitalah yang terlebih dahulu menyertai, dimulai dari diri kita sendiri untuk menyadari hal ini. Sehingga seperti Daud, dia tidak pernah berhenti menuliskan ungkapan-ungkapan hati bagaimana berjalan bersama sang ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua. Siapa yang menulis Bapak-Ibu Mas Mourini? Siapa? Ya itu, di atas sendiri itu. Dikecilkan dikit, kecilkan dikit. Kecil lagi. Ya ada dibaca di alkitabnya. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Bani Korah. Jadi memang sering kali orang mengatakan bahwa Mas Mourini itu yang menulis Daud. Tidak, bukan Daud, paling banyak memang Daud. Tapi ada nyanyian-nyanyian orang lain, yaitu Bani Korah. Bani Korah itu cicitnya, jadi Korah bingsah Bapak-Ibu kita lihat ada bin-binnya itu sampai tiga kali. Ini cicitnya Lewi. Cicitnya Lewi. Bagaimana menempatkan kota apa Bapak-Ibu? Itu kota. Kota Yerusalem. Di atas bukit Sion. Nah, dah siap. Bagaimana untuk mendapatkan bukit Sion yang ada di tanah Kanaan, itu perlu perjuangan 40 tahun. Bagaimana ketika masuk di Kanaan, di Bukit Sion berhasil didirikan yang dulu kemah suci menjadi pa'it suci. Yang dulu berpindah-pindah, sekarang menetap. Bagaimana harus berhadapan dengan bangsa-bangsa sekitar. Ada bangsa Hed, ada bangsa Gat, ada bangsa Filistin, ada bangsa Amun, dan sebagainya. Artinya sebuah memori rohani bersama ilahi. Dan itu selalu dinyanyikan dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Nah, saudara, mari ketika kita ingin selalu merasa dipilih, selalu merasa disertai, selalu merasa diperlengkapi. Apakah kita juga menggunakan memori rohani kita? Apakah kita menggunakan lembaga gereja? Apakah kita menggunakan segala bentuk pelayanan-pelayanan? Supaya kita dikuatkan. Karena kita ini butuh simbol. Dulu saya masih ingat kena sekolahnya di SD Kristen. Setiap guru yang bertugas mengajar Ming jam terakhir, itu mesti harus cerita tentang babat suci. Dari kitab suci, lima menit. Dari kejadian sampai wahyu perjanjian baru itu diceritakan secara urut, diperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana sayang kalau enggak kenal? Ada banyak kehilangan memori kita. Karena mungkin saat itu memang baru tahapnya baru diceritakan. Saat ini alat komunikasi, setiap orang bisa punya Alkitab. Baik secara manual, baik secara elektronik. Tetapi sayang, memori-memori duniawi semakin bertebaran. Alkitab kalah dengan, kitab suci kalah dengan yang namanya Shopee. Sekarang kalah Bapak Ibu. Jadi banyak memori-memori duniawi yang luar biasa. Hari ini, jangan lupakan memori-memori rohani. Berikan kesempatan anak-anak kita ketika ingin mengenal Tuhan sedini mungkin. Karena ingat, memori duniawi saingannya luar biasa. Jangan mengeluh ketika gereja menetapkan kategorisasi SMP sudah dimulai. Jangan mengeluh ketika ada banyak kegiatan-kegiatan. Tapi inilah sesuatu tantangan yang kita hadapi bersama. Untuk tetap merasa dipilih. Untuk tetap merasa diperlengkapi dan disertai Tuhan. Tuhan sudah menyediakan memori-memori rohani tinggal saudara dan saya. Bagaimana dengan bijaksana menggunakan regulasi ilahi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga. Dibesarkan. Baik kita akan baca apa yang dituliskan Paulus pada Korintus. Satu, dua, tiga. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini kata-kata yang sungguh sulit di era serba instan. Sekarang kita mau apa? Makanan apa gofood setiap saat ada. Yang murah bahkan yang ada promo gratis ada. Sehingga zaman instan ini kalau orang mengatakan prehatin sudah enggak gaul. Kok prehatin? Orang kok enggak ngerti informasi? Enggak ada. Sudah enggak level. Semuanya serba instan. Tapi hari ini sudah secara iman ada persoalan besar. Ketika kita sudah terbiasa. Maka ketika kita menemui kesulitan sedikit akan kelain hati, kelain produksi, kelain instansi. Ini kalau bayarnya pas UMR. Ini hal-hal yang bisa dirasakan secara materi. Targetnya tercapai. Tetapi bagaimana secara rohani? Tidak. Ketika ternyata kegiatan-kegiatan pelayanan itu justru melelahkan pikiran. Harus mengalah dengan teman. Bahkan kadang-kadang siap untuk tidak dianggap. Tidak. Atau yang terbesar ketika merasa dirinya itu tidak disertai Tuhan. Tidak disertai Tuhan. Seperti Paulus. Begitu putus asa yang punya sakit duri dalam dagingnya. Sudah keroyo-royo melayani. Sudah begitu semangat mengunjungi. Jemaatnya juga memberi dan memberikan bantuan. Tetapi Tuhan malah membutakan belas kasihan. Yaitu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi dah siap. Paulus berhasil melewati proses ini. Akhirnya dia sadar. Justru kekurangan. Justru keterbatasan. Justru kesakitan mengintropeksi diri yang dilakukan Paulus. Mari saudara ketika kita disertai Tuhan. Ketika kita diperlengkapi Tuhan. Ketika kita juga terlalu dipilih Tuhan. Tuhan bukan berarti hidup kita itu selalu fine-fine saja. Tidak ada godaan. Tidak ada tantangan. Semua mendukung. Tidak. Justru disitulah level kita dinaikkan. Menjadi orang-orang yang layak disertai. Layak diperlengkapi. Dan yang layak dipilih. Karena dalam segala kondisi. Kita tetap enduro. Bapak Ibu pernah dengar kata enduro? Dimana itu Pak? Ditulisan? Oh, oli ada. Thank you Honda dulu. Enduro. Apa itu enduro? Cari nanti di Google ya. Biar penasaran sampai rumah. Langsung dicocokkan. Apa itu enduro? Menjadi enduro. Menjadi. Nah ini dilihat. Nanti jelasin tidak jadi dilihat. Mari saudara. Kita menjadi orang-orang yang seperti Paulus. Apapun kondisinya. Bermegah dalam lemah. Supaya Allah semakin indah. Supaya bukan kita yang bermegah. Hati-hati. Ketika kita bermegah dalam pelayanan. Yang terjadilah kesombongan rohani. Lalu terjebak menghakimi orang lain. Lalu terjebak untuk membandingkan satu dengan yang lain. Tapi mari kita seperti Paulus dalam kelemahannya. Dia bermegah supaya dia meyakini bagaimana kasih Allah itu semakin indah dan semakin dirasakan. Ketika kita ada di dalam kelemahan. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan situasi. Tidak menyalahkan ekonomi. Tetapi yakin ketika bermegah dalam kelemahan kita Allah semakin terpancar dan bersinar dalam hidup kita. Dan yang terakhir. Mari kita baca bacaan Markus ini. Satu, dua, dan tiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakubus, Yoses, Judas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Itu kisah. Yusuf pulang kampung ada belenggu masa lalu. Ketika saya satu minggu jadi pendeta. Ada beberapa orang yang mengatakan yang sepuluh. Jenenganiku kalih putukulo maun isih tua putukulo. Kok wani-wani ini tadi pendeta. Nah ini gak terucap. Dibatih. Nah saudara inilah manusia. Manusia itu punya romantika masa lalu. Kadang-kadang ketika saudara kita, teman kita sudah berganti posisi. Berganti peran. Kadang-kadang tidak bisa menerima. Itulah yang kadang-kadang tidak menyadari bahwa Allah itu menghargai setiap proses perubahan kehidupan. Tetapi kenyataan sering kita terbelenggu dan terpenjara. Seperti Kristus yang datang kembali ke Nasaret. Maka dikatakan mujijat itu tidak terjadi. Jadi masalahnya bukan mujijat tidak terjadi. Tetapi mujijat itu tidak direken. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ketemu orang yang terbelenggu masa lalu. Masa lalu kita jaman cili-anek. Apalagi kalau cili-anek itu nakal. Katanya saya itu nakal Bapak Ibu. Jadi ada teman-teman ibu saya ketika cerita Johan Kis. Jadi pertanyaannya bukan nanti. Artinya berlenggu itu kuat. Berlenggu masa lalu kuat. Apalagi anaknya tukang kayu. Masa sudah di presiden. Ya tetap pelonga-pelonga kayak kebun. Nah, mari. Itulah kehidupan. Bukan berarti Allah tidak menyertai. Bukan berarti Allah tidak memperlengkapi. Tapi situasi kondisi bumi itu ya seperti itu. Baperan. Masih terpenjara. Kok masa lalu yang bertahun-tahun mempunyai pengalaman pribadi dengan seseorang saja. Kita sudah menghakimi. Orang mungkin mengparahku. Jelai kok. Jadi banyak orang terpenjara. Sebuah spektrum yang lebih dikuasai loh emosi. Pengalaman-pengalaman pribadi. Ketika-ketika ada perubahan. Penjara pengalaman lalu pengalaman pribadi ini. Akan sangat mempengaruhi. Bahkan akhirnya menghakimi. Tidak mungkin kalau Allah menyertai. Tidak mungkin kalau Allah memperlengkapi. Lah dulu saja orangnya seperti itu. Kok iso-iso nih. Hari ini. Mari kita bongkar itu. Bagaimana Yesus pun pernah ditolak. Apalagi kita. Tetapi ketika banyak orang menolak. Bahkan yang paling bahaya adalah. Yang menolak diri kita sendiri. Itu yang paling bahaya. Orang lain bisa lewat. Karena kita bisa menghadapinya. Kalau diri sendiri. Maka habislah kita. Karena kita tidak meyakini. Kalau kita meyakini. Maka kita akan menerima kita. Karena kita lah orang-orang yang dipilih. Kita ini orang-orang yang disertai. Dan kita inilah orang-orang yang diperlengkapi. Biarlah firman Tuhan semakin menguatkan kita. Amin. Saat eduh bagi kita.